Polres Pekalongan menggelar Trabas Kamtipmas guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan dilaksanakan dengan menyusuri dan meninjau hutan di perkebunan PTPN 9 Belimbing Kecamatan Karanganyar, Sabtu 16 September 2023. Rute Trabas Kamtipmas menyusuri wilayah PTPN 9 Belimbing Karanganyar. Dimulai dari kantor PTPN 9 Belimbing Karanganyar, rombongan menuju Blok Bawang, kemudian Gandil terus dalam Lunyu, selanjutnya menuju Banjaran, Logi, Latif, dan Finis di Lolong Adventur. Kapolres Pekalongan AKBP Wahyu Rohadi mengatakan, di musim kemarau ini pihaknya beserta jajaran berupaya untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran. Sebelumnya sempat terjadi beberapa peristiwa kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Pekalongan. Selain itu, dikatakan Kapolres, kegiatan ini juga merupakan pooling sistem jelang pemilu 2024 sekaligus sebagai ajang silaturahmi antara Polri dengan pihak PTPN serta warga masyarakat sekitar. Kapolres berharap, melalui kegiatan ini pihaknya bisa lebih mendekatkan diri dengan masyarakat serta dapat menciptakan kamtikmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Pekalongan. Terabas kamtikmas juga diikuti oleh manajer PTPN 9 Belimbing, Ambar Ratmoko, Wakapolres Pekalongan Kompol Ahmad Gifar Al-Afakshi, PJU Polres Pekalongan, Kapolsek Karanganyar AKP Ewi Sarwono, Pegawai Staff PTPN 9 Belimbing, Bakam wilayah PTPN 9 Belimbing, Bribka Herfian Nurmansyah, serta Babin Kamtikmas wilayah PTPN 9 Belimbing, Aipu Darudin. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!